Hai berikut ini cara mengatasi yang namanya WhatsApp ngelag ataupun lemot pada saat dibuka jadi kalau sudah ngelag itu dia kalau menerima pesan pasti sangat lama jadi bagaimana cara mengatasinya langsung saja berikut ini nah untuk mengatasi errornya itu kalian pertama refresh dulu jaringannya masuk ke mode terbang seperti ini kemudian kalian matikan mode terbang nah hubungkan lagi ke jaringan biasanya kalau pesannya lemon itu akan lancar lagi karena kita merefresh Nah untuk kalian yang WA nya lemon itu pertama gara-gara memori HP kita seperti ini nah lihat penyimpanan teleponnya itu apakah mau penuh atau tidak kalau mau penuh memang wajar semua aplikasi akan jadi lelet jadi usahakan kalau kalian nyimpan foto itu kalau sudah tidak penting lagi dihapus dihapus atau dipindahkan ke memori atau di upload ke Google foto jadi setelah di upload file aslinya dihapus begitu juga video musik dan lain-lain jadi kalau kalian yang pakai WhatsApp ini cara untuk melihat chestnya silakan tekan lama ikon WhatsAppnya pilih info aplikasi atau ikon yang dalam lingkaran kemudian pilih yang bagian ini ada namanya penyimpanan nah yang ini lihat chestnya atau datanya memori pilih hapus chest atau hapus memori sama saja setelah itu coba kalian lihat apakah masih lemon atau tidak kalau masih lemon kalian bisa tekan lama tombol power dimatikan dulu HPnya dimatikan lalu kalian buka ulang atau dihapuskan ulang dan coba lihat apakah WA nya masih lemon atau tidak kalau masih lemon kalian coba cek yang namanya folder jadi folder itu folder WhatsApp jadi kalau ada teman kalian yang bikin status terus kalian lihat tetap lemon nah itu gara-gara terlalu banyak file jadi caranya kalian bisa buka pengelola file atau file manager HP masing-masing cari penyimpanan internal atau ponsel cari folder Android yang ini pilih folder media pilih yang WhatsApp nah disini di WhatsApp ini di media lihat di setiap folder kalau yang ini VN yang dikirim dokumen foto video jadi misalnya ada sen sen ini foto yang sudah kita kirim kalau mungkin sudah tidak berguna ataupun kalau masih digunakan silahkan dipindahkan ini yang dikirim oleh teman itu bisa kalian pindahkan saja kalau masih penting ke memori eksternal supaya WA nya menjadi lebih ringan begitu juga untuk status nah itu bisa dilihat filenya untuk video juga sama untuk yang dikirim teman yang yang kita kirim jadi usahakan kalau kalian yang mungkin chatting yang sudah sangat lama yang kalian kumpulkan tidak kalian hapus itu bisa kalian hapus salah satunya kalau sudah tidak penting semakin banyak file itu semakin lelet yang namanya WA kita apalagi RAM nya hampir habis ataupun penyimpanannya tinggal sedikit jadi wajar bukan hanya WA yang akan lelet tapi semua aplikasi itu saja bagi kalian yang ingin mengatasinya kalau lemot semoga bermanfaat